Kemelut di Majapahit jilid 14 aku membawanya ke hutan, atau ke lautan atau kemanapun juga apasih hubungannya dengan kau. Mengapa kau peduli amat karena aku tidak ingin melihat engkau melakukan perbuatan terkutuk? Apa perdulimu aku melakukan perbuatan apapun maksudku, aku tidak ingin melihat gadis ini menjadi korban kebiadabanmu. Tiba-tiba Warsini melangkah maju dan berkata kepada Sutejo, Raden, harap paduka jangan salah sangka. Saya merasa yakin bahwa Raden ini. Raden Bromo, eh, jangan disingkat begitu, Bromo kan nama Dewa atau nama Bukit Sulastri menegur dan Sutejo menutupi mulutnya menahan tawa. Namaku Bromatmojo. Ah, maaf, Raden Bromojo bukanlah orang yang begitu rendah wataknya, dan saya, saya sudah percaya sepenuhnya, dan saya pun rela dibawa kemanapun juga. Sulastri memandang Sutejo dengan sikap seperti anak kecil yang menang. Nah, katakan lagi apakah aku seorang yang hendak melakukan perbuatan terkutuk? Kau ini memang kurang ajar sekali. Baru bertemu pertama kali saja sudah menuduh aku perampok pengantin, sekarang menuduh hendak melakukan perbuatan biadab. Hem, kalau saja kau mempunyai tahil alat di pipi kirimu, tentu sekarang juga sudah kuhancurkan kepalamu Sutejo mengerutkan alisnya. Mendengar romonganmu, siapapun, tentu akan menduga bahwa engkau sinting. Dan biarpun gadis ini sudah terpengaruh oleh rayuanmu, akan tetapi tentu saja aku curiga karena kalau kau hendak memberikan dia kepada seorang sahabatmu untuk diambil anak, mengapa ke dalam hutan? Tentu saja, tolol. Orang itu memang tinggalnya di tengah hutan. Wah, goblok benarengka Sulastri berseru penuh kemengkalan hati. Di dalam hutan ya, dan sudah dekat tempatnya. Hayo kau ikut kalau tidak percaya Sulastri memang ingin mempertemukan Sutejo dengan kaloka, kalau-kalau memang benar pemuda ini yang dulu memperkosa kadmi. Berangkatlah mereka ke dalam hutan dan ketika tiba di tengah hutan, Sulastri mengajak mereka menghampiri sebuah pondok kayu di tengah hutan. Paman kaloka dari jauh dia memanggil. Seorang laki-laki muncul dari pondok itu dan Sulastri memperoleh kenyataan dengan hati girang bahwa kaloka kini berbeda dengan ketika dia temui pertama kali. Kini pakaiannya tidak awut-awutan seperti dulu lagi, bahkan wajahnya bersih dan kelihatan sebagai seorang setengah tua yang baik-baik. Oh, Raden Bromatmojo katanya dan dengan cepat dia menghampiri mereka, memandang kepada Warsini dan kepada Sutejo dengan penuh perhatian dan dengan sinar metu, terheran-heran. Sulastri memperhatikan sikap kaloka dan hatinya kecewa. Agaknya orang tua itu tidak mengenal Sutejo. Paman, apakah engkau tidak mengenal pemuda ini tanyanya? Kaloka memandang kepada Sutejo penuh perhatian, lalu menggeleng kepala. Belum pernah saya bertemu dengannya, dia berkumis, ingat Paman? Kaloka menggeleng kepala. Memang dia berkumis, akan tetapi kumisnya tidak setebal si tahil alat itu dan wajahnya pun berbeda, juga Raden ini lebih tinggi. Wah, sayang, Sulastri berkata dan memandang gemas kepada Sutejo yang tersenyum mengejek. Apa yang kalian bicarakan aku tidak mengerti, akan tetapi sekali ini engkau patut mendapatkan hidung panjang, Bromo, karena sembarangan menuduh orang kata Sutejo yang sengaja menyebut Bromo untuk mengejek. Sulastri hendak mengamuk, akan tetapi karena dia memang merasa salah sangka, dia hanya melotot dan dia lalu berkata kepada Kaloka, Paman, aku datang untuk menyerahkan gadis ini kepada Paman sebagai pengganti Kadmi, dia lalu menceritakan riwayat Warsini dan akhirnya berkata, Paman telah kehilangan Kadmi, dan Warsini tidak mempunyai sana kadang lagi, maka Paman mendapatkan seorang pengganti sebagai Putri Paman, sedangkan Warsini pun kini ada seorang ayah yang dapat melindunginya dan tidak akan memaksanya kawin dengan seorang tua bangka. Bagaimana pendapat kalian, Paman Kaloka dan kau, Warsini? Kaloka memandang kepada Warsini dan ketika mendengar riwayat gadis itu, tadipun dia telah merasa kasihan dan suka. Kalau, kalau dia sudi menjadi anakku, tentu saja akan kulindungi dia dengan taruhannya waku dan akan kujadikan dia anakku yang berbahagia, dan kau, Warsini-Warsini mengangkat muka memandang Sulastri dan matanya menjadi basah. Kemudian dia menunduk dan berkata lirih, telah saya katakan bahwa saya menurut segala kehendak paduka, Raden, bagus kalau begitu. Paman Kaloka, setelah engkau memperoleh seorang anak sebagai pengganti Kadmi, apakah engkau akan membiarkan anakmu hidup di tengah hutan? Seperti ini tanya Sulastri memancing, sedangkan kini Sutejo memandang Sulastri dengan sinar matelain, lenyaplah semua keraguannya dan kini dia memandang dengan sinar matelain. Agung. Biarpun galak, suka memaki, dan sikapnya ceriwis, ternyata pemuda tampan ini benar-benar seorang pendekar yang gagah dan berbudi. Ah, tentu saja tidak, Raden. Tentu saja saya tidak ingin melihat anak saya hidup seperti ini, seperti binatang buas di hutan. Saya akan kembali ke dusun saya di Turan di mana saya masih mempunyai rumah dan mempunyai harta. Saya akan hidup biasa lagi dan hidup berbahagia dengan anak saya Nini Warsini. Nah, lega hatiku, Paman Kaloka. Sekarang aku minta diri, aku harus melanjutkan perjalananku. Selamat jalan, Raden dan semoga para dewa tak melindungi Paduka. Paduka telah menyadarkan saya, dan bukan itu saja, Paduka telah menghidupkan lagi saya dengan mencarikan seorang pengganti Kadmi bagi saya. Terima kasih, Raden, terima kasih, dan Kaloka menggunakan punggung kepalan tangannya untuk mengusap dua tetes air matu dari pipinya. Warsini, aku pergi. Yang baik-baik kau berbakti kepada ayahmu. Dia seorang yang baik, dan boleh diandalkan, Warsini hanya menangis dan menutupi mukanya dengan kedua tangan, sesenggukan. Sulastri menoleh kepada Sutejo, tersenyum mengejek dan tanpa berkata apa-apa dia meninggalkan tempat itu. Sejenak Sutejo termangu-mangu, merasa serba salah, kemudian dia pun mengangguk kepada Kaloka dan kepada Warsini yang masih menangis, dan dia pun melangkah pergi. Raden beromad mojo. Warsini berlari-lari menghampiri Sulastri yang sudah agak jauh. Sulastri berhenti dan membalikan tubuhnya, sedangkan Sutejo juga berhenti agak jauh memandang tanpa mengeluarkan kata-kata. Raden Sulastri terkejut ketika melihat Warsini menubruk kedua kakinya dan menangis sesenggukan sambil merangkul kedua kakinya. Raden, paduka meninggalkan saya dan, dan, entah kapan dapat bertemu kembali, Sulastri melirik ke arah Sutejo yang menonton dengan sikap tertarik sekali. Sulastri lalu membungkuk, memegang kedua pundak Warsini dan menariknya berdiri. Dengan sikap mesra dia menyingkap rambut yang maut itu dari wajah yang basah air mata, lalu tersenyum dan berkata lembut, Warsini, ada waktunya bertemu tentu ada waktunya berpisah. Jangan kau berduka, karena aku yakin benar dengan kebaikan hati Paman Kaloka. Engkau boleh melegakan hatimu karena engkau memperoleh seorang ayah yang baik sekali. Dan aku berjanji bahwa aku tidak akan melupakan engkau, Cah Ayu, dan Kelak, tentu aku akan singgah di rumahmu. B. Benarkah, paduka tidak akan melupakan saya ah? Sulastri kembali melirik ke arah Sutejo yang menonton dengan alisnya yang tebal itu bekerut. Bagaimana bisa melupakan seorang gadis manis seperti engkau, Warsini? Nah, selamat berpisah, Cah Ayu, Sulastri lalu mendekatkan mukanya dan sambil melirik ke arah Sutejo, dia mengambung pipi kiri Warsini dengan hidungnya dengan mesra. Warsini masih berdiri dengan matah, terbelalak, mukanya merah sekali dan tangannya mengusap-usap pipi kirinya ketika Sulastri sudah berkelebat dan berjalan cepat meninggalkan tempat itu, diikuti oleh Sutejo. Tiba-tiba dia merasa pundaknya disentuh tangan dari belakang dan terdengar suara. Kalau kak, anakku, memang Raden Bromat Mojo seorang yang gagah perkasa dan patut kau puja dalam hatimu. Akan tetapi, aku melihat dia itu masih muda sekali sehingga agaknya hatinya belum dapat tersentuh oleh rasa kasih seorang wanita, anakku. Tenanglah, anakku, tenangkan hatimu. Hidup memang selalu penuh kekecewaan bagi orang yang banyak mengharap. Jangan engkau mengharapkan sesuatu yang kiranya tidak akan terjangkau olahmu, anakku. Mari, kita pergi ke turun dan di sana engkau akan hidup sebagai anakku yang tersayang, dan sebagai anakku tidak ada seorangpun yang akan memaksamu melakukan sesuatu di luar kehendakmu. Kalau ke lalu mengajak anak angkatnya itu pergi meninggalkan hutan, menuju ke turun untuk memulai hidup baru, di mana Warsini hidup sebagai seorang gadis yang terlindung oleh seorang ayah yang benar-benar mencintainya dan ingin melihat dia hidup bahagia. Sampai lama mereka berjalan cepat tanpa mengeluarkan suara. Sulastri maklum bahwa pemuda itu berjalan di belakangnya, akan tetapi dia mengambil sikap pura-pura tidak tahu sampai mereka tiba di luar hutan, karena dianggapnya bahwa mereka hanya akan bersama-sama keluar dari hutan itu. Akan tetapi setelah keluar dari hutan itu dan dia memblok ke barat, pemuda itu pun masih terus mengikuti di belakangnya. Sulastri berhenti dan menengok, bertolak pinggang. Eh, Tejo, mau apa kau mengikuti aku terusnya melihat betapa wajah pemuda tinggi tegap yang gagah itu merah dan sinar matanya berkilat. Bromo aku mengikutimu untuk mengatakan penasaran yang terpendam di hatiku. Hem, penasaran terhadap siapa terhadap Andika, Bromo? Eh, eh, kalau begitu coba katakan. Penasaran apakah itu Bromo, ingin sekali aku mengatakan bahwa engkau adalah seorang pemuda yang ceriwis, tak tahu malu, metu keranjang dan kurang ajar. Nah, puas sudah hati kuajah yang halus tampan itu menjadi merah, sepasang matu yang bening tajam itu bersinar-sinar. Dan engkau seorang pemuda yang gila dan tolol. Kenapa tiada hujan, tiada angin kau memaki-maki orang? Kalau memang kau berani, majulah dan jangan banyak mulut memaki orang. Eh, eh, kau menantang? Kau kira aku tidak berani melawan seorang pemuda ringkih, kecil kurus macam engkau. Sutejo makin marah karena memang hatinya sudah gemas sekali melihat sikap Bromat Mojo itu, apalagi ketika dia tadi melihat keadaan Warsini yang begitu mengenaskan hati, ditinggal pergi oleh pemuda tampan itu setelah menaklukan hatinya. Dia melangkah maju dengan kedua tangan di kepal. Sombongnya kau belum mengenal kedikdayaan anak gunung Bromo, ya? Bromo bocah kementus. Kalau aku tidak bisa mengalahkan engkau, jangan panggil lagi aku Sutejo. Hehehe, sulastri sudah memekik dengan suara melengking, lalu dia secepat kilat sudah menerjang ke depan, melancarkan pukulan kepalan tangan kiri ke arah lambung Sutejo sedangkan tangan kanannya menampar ke arah kepala. Hehehe, Sutejo juga melengking dan menggerakkan kaki tangannya, menangkis dua pukulan itu dengan kedua tangan. Duh, pelak dua pasang lengan bertemu dan keduanya terdorong ke belakang saking kuatnya tenaga lawan. Diam-diam sulastri terkejut. Dia tadi telah mengerahkan tenaganya untuk menguji pemuda ini dan ternyata tangkisan pemuda itu membuat dia terdorong ke belakang. Diam-diam dia merasa kagum sekali. Di lain pihak, Sutejo kagum dan kaget. Biarpun dia telah mempergunakan tiga perempat tenaganya untuk menangkis, tetap saja dia terdorong mundur, tanda bahwa tenaga pemuda ceriwis ini hampir mengimbangi tenaganya sendiri. Sulastri yang terkejut dan kagum itu juga merasa penasaran dan marah. Dia lalu memekik lagi dan kini dia melancarkan serangan bertubi-tubi yang dilakukan dengan gerak cepat. Tubuhnya berkelebat seperti seekor burung serikatan menyambari capung, cepat bukan main dan setiap pukulannya mengandung tenaga dasyat. Namun Sutejo juga sudah mempercepat gerakannya dan setiap kali menangkis atau mengelak, dia tentu membalas dengan satu serangan sehingga terjadilah pukul-memukul, tangkis-menangkis dan tendang-menendang antara dua orang muda yang sama tangkas dan sama kuatnya itu. Setelah peluhan jurus lewat dan dia belum juga mampu menyentuh tubuh lawan, Sulastri menjadi gemas bukan main. Hiyaat dia melengking panjang dan kini gerakannya berubah, kedua tangannya melakukan serangan yang amat hebat sehingga dari kedua tangan itu datang angin menyambar-nyambar dasyat. Kiranya dalam keadaan penasaran dan marah, dia telah mengeluarkan ilmu pukulan yang dipelajarinya dari Kijembros dan yang oleh pampusuk paman derangi dianggap sebagai ilmu yang keji dan terlalu dasyat. Akan tetapi diam-diam di puncak gunung bromo itu, Sulastri malah memperdalam ilmu pukulan ini, yang dinamakan Hasto Bayrowo, tangan dasyat. Ah Sutejo terkejut bukan main karena tahu bahwa sekali ini lawannya benar-benar mengeluarkan ilmu yang amat hebat dan dua buah tangan yang jari-jari tangannya terbuka itu, jari-jari yang kecil dan kelihatan lemah, merupakan tangan-tangan maut yang amat berbahaya. Maka dia pun lalu. Menggetarkan kedua lengannya, mengerahkan aji kesaktiannya, yaitu ilmu kolocokro yang dasyat pula dan ketika dia menggerakkan kedua tangan yang telah mengandung ilmu kolocokro ini, nampak uap putih mengepul dari kedua telapak tangannya. Hebat bukan main pertempuran itu kali ini. Dua pasang tangan yang sama-sama mengandung getaran tenaga mujijat itu jika bertemu menggetarkan pohon-pohon di sekeliling mereka dan keduanya tentu terhuyung ke belakang. Sulastri yang merasa betapa ada hawa panas memasuki tubuhnya melalui lengannya yang bertemu dengan lengan lawan, merasa terkejut bukan main. Beberapa kali dia merasa lengannya panas dan setengah lumpuh ketika dia terhuyung ke belakang. Maklumlah dia bahwa sesungguhnya pemuda ini benar-benar amat didaya. Akan tetapi dia masih belum mau menerima kalah. Ketika mendapat kesempatan, tangan kirinya menampar dengan pengerahan tenaga sakti khas Tonogo. Memang hebat bukan main tamparan tangan dengan tenaga mujijat ini. Terdengar suara keras ketika Sutejo menangkis dan sekali ini pemuda tinggi tegap inilah yang terhuyung sampai beberapa langkah. Dia memandang dengan matah, terbelalak dan Sulastri tersenyum puas karena sedikitnya dia telah mampu membalas dan mengejutkan pemuda itu. Pada saat itu terdengar suara berisik dan muncullah banyak sekali orang mengurung tempat itu. Mereka adalah orang-orang yang membawa senjata dan dikepalai oleh dua orang laki-laki setengah tua yang bertubuh tinggi besar. Orang-orangnya Pak Lurahjati. Nah, inilah mereka tangkap bahunuh. Sulastri dan Sutejo saling pandang dan dalam pertemuan pandang mati sebentar itu, terhapuslah semua kemarahan di antara mereka dan terjalin persetujuan tanpa kata untuk menghadapi bahaya ini bersama-sama. Seperti mendapat komando, dua orang muda itu lalu menerjang ke kanan dan ke kiri dan mengamuklah mereka dikeroyok oleh peluhan orang. Kalau tadi mereka saling serang dalam pertandingan, kini mereka agaknya berlomba untuk menang banyak dalam merobohkan para pengeroyok. Segera terdengar teriakan-teriakan kesakitan dan senjata-senjata golok, pedang, tombak dan penggada beterbangan jatuh di susul tubuh pemiliknya. Dua orang setengah tua itu kini sudah menerjang Sulastri dan Sutejo dan ternyata mereka ini bukan orang-orang sembarangan, pandai pula dalam ilmu berkelai sehingga dua orang muda itu kini bertemu tanding. Akan tetapi, dua orang setengah tua itu segera terdesak hebat dan andai kata mereka tidak dibantu oleh banyak orang, tentu mereka sudah roboh oleh dua orang muda yang sakti itu. Hampir semua pengeroyok telah mengalami jatuh bangun dan setelah kakek pertama remuk tulang pundaknya kena hantaman tangan Sutejo sedangkan kakek kedua hancur daun pelingah kanannya kena disambar pukulan Hastonogo dari tangan Sulastri, akhirnya dua orang kakek itu terpaksa melarikan diri diikuti oleh anak buah mereka yang menyeret kawan-kawan yang terluka dan tidak mampu jalan sendiri. Sulastri dan Sutejo hanya berdiri bertolak pinggang mengikuti mereka dengan pandang mati sambil tersenyum dan tidak mengejar. Setelah para pengeroyok itu pergi semua dan suara mereka tidak terdengar lagi, barulah mereka kini membalikan tubuh dan saling berhadapan lagi. Akan tetapi segala nafsu saling serang sudah lenyap dari pandang mati mereka. Kita lanjutkan pertandingan kita Sulastri menantang akan tetapi suaranya meragu karena dalam perkelahian. Keroyokan tadi, beberapa kali Sutejo melindunginya dengan merobohkan orang-orang yang menyerangnya dari belakang, sungguh pun dia sama sekali tidak membutuhkan perlindungan ini. Juga tadi dia melihat pemuda itu terhuyung karena kakinya keserimpet akar pohon, telah meloncat dan merobohkan dua orang lawan yang menubruk pemuda itu. Mereka telah bertanding melawan pengeroyokan musuh bersama, saling bantu, tentu saja Sulastri merasa tidak enak kalau kini mereka harus saling gempur sendiri. Sutejo saling menggeleng kepala. Bromo, aku telah bersikap kasar kepadamu. Ternyata engkau seorang pemuda yang gagah perkasa yang patut menjadi sahabatku. Kalau kau masih penasaran, kau boleh pukul aku dan aku tidak akan membalas, akulah yang salah. Engkau seorang pemuda perkasa yang baik, Sutejo, hanya engkau bodoh. Sutejo menundukan mukanya. Aku tentu lebih tua daripada engkau, akan tetapi agaknya engkau memang lebih pintar daripada aku, lebih pintar dalam segala galanya Sulastri tersenyum. Ah, engkau terlalu memuji. Dalam hal kesaktian, kalau dilanjutkan pertandingan kita, akhirnya aku pasti akan kalah. Sudahlah, kita belum ada yang kalah atau menang. Yang pasti, kita telah berhasil memukul mundur kaki tangan lurah jati dan kita telah bantu-membantu, jadi kita bukanlah musuh karena tidak ada hal yang membuat kita saling bermusuhan. Dan, kalau begitu kita menjadi sahabat kalau kau suka. Tentu saja. Siapa tidak suka bersahabat dengan seorang pemuda gagah perkasa seperti engkau, Sutejo? Akan tetapi agar tidak ganjalan di antara kita sebagai sahabat, aku masih ingin tahu mengapa tadi engkau memaki aku sebagai pemuda ceriwis, tak tahu malu, metuk keranjang dan kurang ajar. Ah, kau maafkan kata-kataku tadi, Bromo, memang sudah kumaafkan, hanya aku akan terus merasa penasaran kalau belum kau jelaskan mengapa kau mengatakan seperti itu. Siapa tahu, aku betul-betul seperti yang kau katakan itu. Nah, secara hati terbuka, jelaskanlah, Sutejo, aku tidak akan marah. Sutejo menarik napas panjang. Dia kagum kepada Bromojo karena dari ker pemuda tampan tadi bertempur melawan peneroyokan musuh, dia memperoleh kenyataan bahwa memang pemuda tampan ini amat hebat sepak terjangnya, dan juga seperti dia pula, pemuda tampan ini tidak mau membunuh lawan. Kalau dikehendaki dengan tamparan-tamparannya yang ampuh dan sakti, tentu dengan mudah Bromojo akan dapat membunuh banyak orang dalam pertempuran tadi. Hal ini saja sudah menimbulkan rasa suka di dalam hatinya dan diamaklum bahwa pemuda ini pun seorang pendekar yang bukan orang jahat haus darah. Akan tetapi, harus diakui pula bahwa pemuda ini terlalu tampan, terlalu ceriwis, dan terlalu ceriwet. Baiklah, aku pun tidak ingin menyembunyikan semua perasaan hatiku kepada seorang sahabat. Nah, dengarlah dan jangan marah seperti telah kau janjikan tadi. Aku menganggap engkau ceriwis karena sikapmu kepada Warsini terlalu mesra dan terlalu berani, aku mengatakan engkau tak tahu malu karena engkau telah membelai dan merayunya di depan orang lain, Aku menganggap engkau metuk ranjang karena engkau pandai memikat hati Warsini dan engkau kurang ajar karena engkau telah memperlihatkan cintamu akan tetapi engkau lalu meninggalkannya begitu saja sehingga hatinya menjadi tersiksa. Nah, aku telah minta maaf, akan tetapi itulah isi hatiku tadi. Sulastri tersenyum. Hem, mengapa baru kau nyatakan tadi karena aku makin tidak tahan ketika melihat engkau menciumnya? Sulastri tertawa. Ah ah ah, kalau begitu itu berarti bahwa engkau iri dan cemburu, Tejo-Su Tejo mengangkat mukanya tiba-tiba dan pipinya menjadi merah. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak iri atau cemburu. Tidak sudi. Tejo, apakah engkau tidak ingin pula mencium pipinya yang halus? Kalau begitu, benar makianku tadi bahwa engkau adalah seorang pemuda yang gila dan tolol. Mengapa? Mengapa karena aku tidak sudi mencium pipi gadis kau maki gila dan tolol? Tejo, karena sudah sepatutnya gadis cantik dicium pria muda yang tampan seperti engkau huh wanita adalah seperti kembang, hem, cantik indah dan harum, tentu haos akan pujian seorang pria tampan dan akan merasa senang dan bangga sekali kalau dipuji dan dicium. Bohong wanita macam apa itu? Mau saja dicium oleh sembarang laki-laki bukan sembarang laki-laki, melainkan pria yang disuka dan dipujanya tentu. Apakah engkau tidak suka mencium bunga yang cantik dan harum? Tejo, sudahlah. Aku tidak suka bicara tentang cium-mencium akan tetapi pipinya halus sekali, keringatnya sedap dan kulitnya hangat, kau kurang ajar memang. Aku menciumnya tadi dan kau melihat sendiri betapa dia tidak mengelak, tidak marah, dan aku tidak memaksanya. Memang dia telah tergila-gila kepadamu karena kepandainmu merayu. Akan tetapi engkau lalu meninggalkannya begitu saja, bukankah kau kejam sekali? Betapa akan hancur hatinya? Andai kata engkau yang menjadi aku. Tidak mungkin. Aku bukan perayu wanita. Benarkah engkau belum pernah mencium wanita? Tejo haus. Ceruis kau. Tentu saja belum. Dan dalam mimpi pun belum Sutejo menggeleng kepalanya. Benar-benar belum pernah mimpi mencium wanita sulastri mendesak. Sutejo termenung. Tentu saja sebagai seorang pemuda yang usianya sudah 19 tahun, dia pernah membayangkan seorang puteri yang cantik dan menarik hatinya. Akan tetapi dengan nekat dia menggeleng. Jadi engkau belum pernah mencinta wanita belum. Sudahlah, kau cerwet benar sih. Hening sujenak dan sulastri agak cemberut. Sutejo pun dalam ketika melihat temannya cemberut, agak menyesal mengapa dia memakinya cerwet. Sebagai seorang sahabat baru agaknya bro Matmojo ini ingin sekali mengetahui segala hal tentang dirinya. Hal itu lumrah, mengapa dia marah-marah dan memakinya cerwet? Bro memaafkan aku, kenapa minta maaf? Untuk apa? Kenapa belum ada waktu? Karena aku mengatakan engkau cerwet. Sesungguhnya, kalau bicara tentang hal lain aku akan suka sekali. Akan tetapi tentang wanita, hem, aku, aku belum ada waktu untuk memperhatikan wanita, karena, hem, agaknya aku tidak suka kepada wanita. Wah-wah sombongnya manusia ini Sutejo terheran-heran melihat bro Matmojo seperti orang yang marah. Jadi engkau ini seorang pemuda yang alim, ya? Seorang pertapa yang tahan uji, yang suci dan alim, bukan pertapa tapi, ah, sudahlah, mungkin juga alim. Hem, pemuda Sutejo yang gagah perkasa, yang tampan dan ganteng, dia membenci wanita, sulastri kini duduk di atas akar pohon dan Sutejo juga duduk di atas sebuah batu tak jauh dari situ. Aku tidak bilang membenci, bantahnya sambil menoleh. Tidak ada bedanya. Kau bilang tidak suka, itu berarti benci. Sutejo, aku yakin sekali bahwa engkau, ya? Teruskan kelak kalau bertemu dengan seorang gadis yang berkenan di hatimu, engkau akan bertekuk lutut menyembahnya, mengharapkan cinta kasihnya. Tak mungkin dan wanita itu akan melihat ketololamu, kesombonganmu, dan dia akan mencemoohkanmu, biar saja. Aku tidak butuh dengan dia, aku sendiri pun muak melihat sikapmu, ah Sutejo membalik dan mendekati. Kenapa sih engkau ini? Dengan muka merah dan mulut cemberut, sulastri menjawab tanpa menoleh, habis, engkau begitu sombong, seolah-olah engkau seorang pria yang paling hebat, yang suci murni, yang tidak membutuhkan wanita, yang memandang rendah wanita. Hati siapa tidak akan menjadi muak melihatmu? Sutejo tertawa dan memegang pundak sulastri, akan tetapi tentu saja darah ini tidak membiarkan pundaknya dipegang dan dia cepat mengelak dan menangkis lalu meloncat berdiri. Eh, eh, engkau marah benar, Bromo? Sudahlah, aku minta maaf. Aku lupa betapa engkau amat mengagungkan wanita. Engkau seorang pembela wanita agaknya. Nah, biarlah aku minta maaf kepadamu, tidak? Sebelum engkau menarik kembali omonganmu, omongan yang mana? Tadi begitu banyak, bahwa engkau membenci wanita dan tidak butuh wanita, hem, baiklah. Memang ucapanku tadi mungkin terlanjur. Aku tidak membenci wanita, dan siapa tahu, mungkin saja kelak aku membutuhkan wanita. Eh, tapi aku sungguh tidak mau kalau dikatakan bahwa aku metuk keranjang seperti, Sutejo menahan kata-katanya karena tidak ingin dia membikin marah lagi hati kawannya yang agaknya selain ceriwis juga muda naik darah ini. Seperti aku sulastri tertawa dan hati Sutejo menjadi lega. Biarlah, biar aku metuk keranjang dan kau pertapa alim. Eh, Tejo, sebenarnya engkau dari manakah? Dan hendak kemana? Melihat perubahan yang demikian cepatnya, Sutejo terheran. Baru saja marah-marah sekarang telah memperlihatkan sikap manis sekali, sikap manis dan ramah penuh rasa persahabatan. Dia pun duduk di atas akar berhadapan dengan sahabat barunya akan tetapi yang dirasakannya seperti telah dikenalnya bertahun-tahun. Betapa tidak, dengan sahabat yang baru dijumpainya kemarin ini dia telah berkelahi, saling serang mati-matian, kemudian saling membela ketika dikeroyok, dan sudah cocok sampai ribut pula. Betapa anehnya! Maka timbul kepercayaan yang luar biasa di dalam hatinya terhadap sahabat ini dan Sutejo pun menceritakan semua riwayatnya. Betapa sembilan tahun yang lalu ibunya diperkosa di depan matanya oleh progodik doyo, kemudian rumah terbakar dan kakak perempuannya, Lestari, entah bagaimana nasibnya. Si Jahanam busuk. Manusia iblis macam itu harus kuhancurkan kepalanya Sulastri sudah meloncat berdiri dan mengetpalkan tinjunya, mengamang-amangkan tinju kanannya di atas seolah-olah pada saat itu progodik doyo sudah berdiri di depannya. Sutejo kembali terbelalak keheranan melihat sikap bromat mojo itu dan diam-diam ada rasa terima kasih yang besar di dalam hatinya terhadap pemuda yang kelihatannya masih remaja ini. Memang dia seorang manusia yang jahat sekali, bromo. Sebelum itu, ayahku juga tewas karena kecurangannya, padahal ayah adalah teman seperjuangannya. Dia membunuh ayah dengan tusukan dari belakang dan semua itu dilakukannya untuk merebut ibuku. Sulastri menghampiri Sutejo dan menaruh tangan kanannya di atas pundak pemuda itu. Jangan khawatir, Sutejo. Aku akan membantumu sampai engkau berhasil membalas jahanam keparat itu. Sungguh engkau seorang yang amat malang, Sutejo memegang tangan yang berada di atas pundaknya itu dan sejenak mereka berada dalam keadaan demikian. Kemudian Sulastri menarik tangannya dan mundur, duduk kembali ke atas akar pohon di depan pemuda itu. Lalu bagaimana, Sutejo? Engkau pingsan di dalam rumahmu yang terbakar. Agaknya yang maha kuasa masih melindungiku, bromo. Aku sempat diselamatkan oleh kakek guruku sendiri, guru dari mendiang ayahku, yaitu yang guru panembahan cipta ning yang bertapa di lareng gunung kawi. Aku lalu menjadi murid yang sampai sekarang, dan baru saja aku diperkenankan turun gunung dan bertemu denganmu di tepi sungai itu. Ah, kasihan sekali nasibmu, Sutejo. Entah bagaimana dengan nasib mbakayumu itu. Aku akan mencarinya, bromo. Mudah-mudahan dia masih hidup. Jangan khawatir, aku akan membantumu, Sutejo. Dimana si dusun tempat tinggalmu itu dusun kembang seri dekat Tuban, ah, kalau begitu kita masih satu daerah. Aku berasal dari dusun gedangan dekat sungai Tambak Beras, juga daerah Tuban Hem, dan sekarang orang tuamu masih tinggal di sana, bromo. Sebuah orang tuaku sulastri menunduk. Di dunia ini hanya mempunyai tiga orang, yaitu ayah ibu, dan mbakayuku. Akan tetapi ketiganya itu sudah meninggal semua. Ah, maaf, ah, bromo, engkau kasihan kepadaku, akan tetapi kau sendiri, betapa sama nasib kita. Engkau sebatang kera, dan aku pun juga. Tidak sama benar, Sutejo. Engkau mempunyai penasaran besar, ayahmu, ibumu, dan mbakayumu juga mungkin dibunuh orang. Akan tetapi aku tidak mempunyai musuh tertentu, kecuali dua orang yang telah menghina jenazah mbakayuku, dan majikan mereka, sulastri yang juga merasa akrab sekali dengan Sutejo, telah menaruh kepercayaan besar, lalu menceritakan riwayatnya, betapa mbakayunya belapati atas kematian Adipati Ronggolawe yang dicintanya, kemudian betapa dia ditolong oleh Ki Jembros yang kemudian menjadi gurunya selama lima tahun. Ki Jembros? Pantas engkau amat dikdaya, kiranya engkau murid Ki Jembros. Eyang guruku, panembahan Ciptaning, pernah menyebut nama Ki Jembros sebagai orang yang gagah perkasa yang sakti. Di mana beliau sekarang? Entahlah, dahulu kami berpisah di Pegunungan Pandan, guruku menyuruh aku pergi ke tempat pertapaan Eyang guru Suk Paman Rangi di puncak Gunung Bromo sedangkan dia sendiri tinggal bersama Paman Juru Demung, Gajah Biru, dan lain-lain Paman yang melarikan diri dari Mojo Pahit. Jadi akhirnya engkau berguru kepada Empu Suk Paman Rangi tanya Sutejo. Ya, empat tahun lamanya dan sekarang aku diperbolehkan turun gunung untuk mencari kolonadah, kolonadah ya, keris kepunyaan mendiang Adiapati Ronggolawe, ciptaan Eyang guru Suk Paman Rangi. Menurut Eyang, keris itu diciptakan untuk seorang raja, maka harus kuambil pusaka itu dan harus ku serahkan kepada Pangeran Kolo Gemet Putra Seng Prabu di Mojo Pahit. Sutejo mengangguk-angguk. Hem, tugasmu berat, Bromo. Apakah kau tahu di mana adanya keris pusaka kolonadah itu? Tentu saja. Akulah yang menyimpannya, akulah yang menguburnya, menguburnya Sutejo bertanya kaget. Belum ku ceritakan tadi. Mbak Kayuku berbelah pati atas gugurnya Adi Pati Ronggolawe dan Mbak Kayuku melakukan suduk seliro, membunuh diri dengan keris, menggunakan keris pusaka kolonadah milik Adi Pati itu. Ketika aku mengubur jenazah Mbak Kayuku, keris itu masih menancap di dadanya. Ah Sutejo memandang dengan metel, terbelalak. Kalau begitu, tentu bisa saja diambil oleh orang lain. Sulastri menggileng kepala sambil tersenyum dan Sutejo yang sedang menatap wajahnya itu diam-diam mengakui bahwa pemuda ini benar-benar luar biasa. Tampanya, senyumnya benar-benar amat memikat. Dia saja yang sama-sama pria merasa tertarik sekali, apalagi wanita. Benar-benar wajah seorang pemuda yang amat berbahaya bagi seorang gadis. Tidak ada yang melihat ketika aku mengubur jenazah Mbak Kayuku Sri Winarti. Tempatnya pun tersembunyi dan hanya aku seorang yang bisa mencari makamnya yang tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Sembilan tahun yang lalu engkau tentu masih amat kecil. Ketika itu aku berusia sembilan tahun, dan kau sudah dapat melakukan itu. Hebat. Dan juga Mbak Kayumu itu seorang wanita yang hebat. Tentu dia adalah istri dari Adipati Ronggolawe, bukan Sulastri menggeleng kepalanya. Bukan. Kalau begitu selirnya juga bukan. Eh, kalau begitu, mengapa Mbak Kayumu berbelah pati atas gugurnya Adipati itu? Sutejo bertanya, terheran-heran. Mbak Kayu dan aku pernah ditolong oleh Adipati Ronggolawe ketika kami diganggu perampok, dan karena pertolongan itu, Mbak Kayu diam-diam jatuh cinta kepada Seng Adipati. Maka, melihat orang yang dicintanya itu gugur dalam peperangan itu, Mbak Kayuku demikian berduka sehingga dia lari menghampiri dan membunuh diri di dekat jenazah Adipati Ronggolawe di tengah sungai Tambak Beras. Dengan susah payah aku menyelamatkan jenazah Mbak Kayuku dan kemakamkan di tempat tersembunyi. Sutejo menarik napas panjang. Betapa sama nasib kita. Engkau kehilangan orang tua dan satu-satunya kakakmu, demikian pula aku. Dan kita bertemu secara kebetulan sekali. Sembilan tahun yang lalu engkau berusia sembilan tahun, berarti kini usiamu delapan belas tahun, dan usiaku sembilan belas tahun. Aku lebih tua setahun. Eh Adi Bromat Mojo, bagaimana kalau kita saling bantu seperti kakak dan adik? Kita pun sudah saling bantu sejak bertemu pertama kali dan saling menceritakan riwayat seolah-olah tidak ada lagi rahasia di antara kita, hati Sulastri merasa terharu sekali. Semenjak bertemu untuk pertama kali, dia sudah merasa kagum dan suka sekali kepada pemuda ini, pemuda yang tampan dan gagah perkasa, pemuda yang pemalu, pemuda yang canggung namun amat cekatan apabila menghadapi lawan. Hampir dia melinangkan air matuk ketika mendengar pemuda itu menyebutnya adi dan mengakuinya sebagai adiknya. Akan tetapi cepat ditekannya perasaan hatinya dan dia menjawab sambil tersenyum, terima kasih, kakang Tejo. Engkau memang seorang yang baik sekali. Akan tetapi, engkau mempunyai tugas mencari mbak kayumu dan mencari musuh besarmu, sedangkan aku mempunyai tugas mencari keris pusaka kolonadah lebih dulu, baru akanku cari dua orang keparat yang pernah menghina jenazah mbak kayuku, tidak mengapa, adi Bromo. Bukankah perjalanan kedusunku di Kembang Seri harus melewati tempat kau mengubur mbak kayumu itu? Biarlah aku akan menemanimu mencari keris pusaka sampai dapat, baru aku akan pergi ke Kembang Seri. Berseri wajah Sulastri. Tentu saja jauh lebih senang melakukan perjalanan dengan pemuda perkasa ini daripada sendirian saja, akan tetapi ada beberapa hal yang amat membingungkan hatinya, maka dia cepat berkata, akan tetapi, kakang Tejo. Aku khawatir kalau kita melakukan perjalanan bersama, aku hanya akan menjengkelkan hatimu saja. Ah, mengapa begitu? Tentu saja tidak jawab Su Tejo cepat-cepat. Karena aku mempunyai watak yang aneh. Aku kadang-kadang ingin menyendiri dan tidak mau ditemani orang, biarpun orangnya sebaik engkau, kakang. Terutama sekali aku tidak pernah tidur sekamar dengan orang lain, kalau ada temanku, aku tidak bisa tidur. Hal ini mungkin karena sudah kebiasaanku sejak kecil, yaitu tidur sendirian, Su Tejo tertawa. Memang dia melihat sifat-sifat aneh pada pemuda tampan ini, terutama sekali wataknya yang sukar untuk diukur, kadang-kadang gembira, kadang-kadang galak, kadang-kadang baik sekali. Penangkan hatimu, Adi Bromo. Aku pun bukan orang yang suka mengganggu teman, apalagi engkau yang seperti adikku sendiri. Aku tidak akan mengganggu tidurmu, Sulastri tersenyum dan menatap wajah yang tampan gagah itu dengan hati gembira. Terima kasih, kakang Tejo, maka berangkatlah mereka melanjutkan perjalanan menuju ke barat lalu membelok ke utara karena mereka ingin langsung pergi ke sungai Tambak Beras yang menjadi tapal batas antara Mojopahit dan Tuban. Malam itu terang bulan. Bulan Purnama, bulat penuh dengan sinarnya yang keemasan mendatangkan suasana yang redup dan sejuk, dan hanya kadang-kadang saja bulan bersembunyi di balik segumpal awan tipis yang lewat seperti kucing-kucing berbulu tebal yang ingin membelai dan dibelai sejenak lalu pergi lagi. Tepi sungai Tambak Beras itu rungkut, penuh dengan semak belukar yang tidak pernah dibersihkan oleh manusia. Tempat itu merupakan sebuah hutan kecil yang lebat dan jarang didatangi manusia. Suasana yang amat sunyi, ditimpa cahaya bulan, membuat tempat itu kelihatan serem dan angker. Demikian sunyinya tempat itu sehingga bunyi kelapa ikan yang melompat dari bawah permukaan air untuk mencaplok sesuatu yang hanyut oleh air yang tenang itu atau agaknya ikan-ikan yang bergembira hendak bercanda dengan cahaya bulan di atas air sampai dapat terdengar dari dalam hutan kecil itu. Tidak salahkah engkau, Adi Bromo? Benar di sini tempatnya tanya Sutejo yang sejak tadi berjongkok di dalam hutan itu bersama Sulastri, meneliti tempat di mana Sulastri sembilan tahun yang lalu telah mengubur jenazah Sri Winarti. Tidak, Kakang. Disinilah tempatnya. Aku ingat benar. Lihat pohon-pohon raksasa itulah yang menjadi tanda bagiku, dan ini, nah, ini lagi, Sulastri mengambil tombak-tombak patah yang terpendam di situ. Dengan tombak dan golok patah inilah dahulu aku menggali lubang untuk mengubur jenazah Mbak Kayu Kunarti, suara Sulastri terhenti oleh keharuan yang mencekik leher. Kalau begitu, mari kita gali, Adi Bromo, kata Sutejo yang sudah menyiapkan cangkul untuk keperluan itu. Memang mereka bersepakat untuk mencari keris pusaka itu di malam hari karena menurut Sutejo, bukan tidak mungkin kalau ada pihak lain yang juga menginginkan pusaka itu dan kalau mereka menggali di siang hari, banyak bahayanya akan ketahuan orang lain sehingga akan terdapat banyak gangguan dan halangan. Tanpa kata-kata lagi, kedua orang muda itu lalu menggali lubang dengan cangkul. Karena keduanya adalah orang-orang yang memiliki kepandayan dan tenaga sakti, pula mereka kini menggunakan cangkul, tentu saja pekerjaan itu dilakukan dengan mudah dan cepat sekali, jauh bedanya dengan sembilan tahun yang lalu ketika Sulastri yang berusia sembilan tahun menggali lubang dengan susah payah, menggunakan tombak dan golok sampai semalam suntuk baru selesai. Hati-hati, Kakang, pelan-pelan saja jangan sampai cangkulmu mengenai Mbak Kayu Narti, kata Sulastri setelah galian mereka cukup dalam dan diatau bahwa sedikit lagi sampai pada jenazah Mbak Kayunya yang sekarang entah telah bagaimana macamnya. Jantungnya berdebar keras, keharuannya mencekik lehernya dan membuat matanya terasa panas akan tetapi dia menahan tangisnya. Baik, Adi Bromo, Sutejo juga tergetar suaranya ketika dia mendengar perubahan pada suara kawannya itu yang jelas sama terharu dan berduka. Akhirnya mereka hanya menggunakan tangan untuk mencokel-cokel tanah karena sudah nampak tulang-tulang putih dan tak lama kemudian, ketika semua tanah yang menutupi sudah diangkat dan sinar bulan sepenuhnya menimpa lubang galian itu, kelihatan dengan jelas sebuah kerangka manusia yang lengkap, dengan sebatang keris menancap di antara tulang-tulang iga depan. Mbak Kayu Nartisulastri tidak dapat menahan lagi kesedihan hatinya dan dia menutupi mukanya, menahan tangisnya sampai sesenggukan. Kalau saja dia tidak ingat bahwa dia adalah seorang yang menyamar sebagai pria, tentu dia sudah menjerit-jerit. Maka ditahannya jeritnya dia mingsek-mingsek dan sesenggukan, air matanya bercucuran ketika dia memandang ke arah kerangka itu, jari-jari tangannya menutup hidung dan mulutnya.